assalamualaikum saya jajan jaman dari Center for budget analisis untuk cek budget kali ini kita akan membahas soal dugaan temuan penyalahgunaan proyek di kominfo untuk selengkapnya saksikan terus di luar TV terkait dengan penyalahgunaan anggaran kita bisa melihat terkait dengan pengadaan nah Center for budget analisis menemukan empat pengadaan proyek yang dijalankan oleh Kementerian kominfo dalam range waktu 2019 sampai 2022 sebenarnya satu proyek yakni proyek terkait dengan pengadaan jasa surpay dan penyusunan indeks kemerdekaan pers yang dilaksanakan oleh kominpo nah proyek ini dijalankan dalam range waktu empat tahun dari 2019 ke sampai 2022 dan dari pelaksanaan tender kita bisa melihat berdasarkan dengan analisa potensi penyimpangan ternyata banyak catatan-catatan yang berpotensi terhadap kerugian negara jadi kalau kita melakukan analisa terkait dengan tender-tender banyak catatan-catatan yang harus diperhatikan misalnya kalau teman-teman melihat di rancangan umum penganggaran atau di laporan pengadaan secara elektronik teman-teman bisa melihat banyak proyek yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah nah untuk melihat apakah proyek itu benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan dan bahkan dilaksanakan tanpa penyimpangan banyak hal yang bisa di jadi catatan misalnya pertama dari penentuan waktu jika proyek tersebut dilaksanakan di kuartal empat atau di akhir-akhir tahun potensi penyimpangannya sangat tinggi misalnya antara bulan Oktober November dan Desember itu di kuartal empat nah ini bisa menjadi salah satu potensi penyimpangan nah di proyek Kominpo yakni proyek jasa surpai dan penyusunan indeks kemerdekaan PES ternyata dari empat proyek dua proyek itu dilaksanakan di kuartal empat kemudian catatan lainnya terkait dengan proyek pengadaan yang dilakukan oleh Kominpo ini terkait dengan jasa surpai dan penyusunan indeks kemerdekaan PES yang dilaksanakan selama empat tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2022 ini ada catatan lain misalnya dari nama dan waktu kalau tadi kita lihat penetapan pengumuman pasca kualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang itu dilakukan di antara bulan November sampai Desember akhir waktu kelapaannya atau waktu dari awal sampai akhir dari pengumuman pasca kualifikasi sampai pengumuman pemenang itu kita bisa lihat juga apakah ada potensi penyimpangannya atau tidak nah rata-rata dari empat proyek yang dilaksanakan oleh Kominpo ini ternyata sangat lama ada yang sampai hampir dua bulan sekitar 56 hari nah idealnya dalam proses waktu dari pengumuman pasca kualifikasi proses awal tether sampai pengumuman atau penetapan pemenang ideal itu hanya sekitar 25 hari namun yang dilakukan oleh Kominpo dari empat proyek tersebut ternyata kebanyakan melebihi waktu 25 hari bahkan ada yang hampir dua bulan dan catatan lainnya yang tidak kalah pentingnya dari empat proyek tersebut ternyata yang memenangkan tender itu satu perusahaan yang sama jadi kalau kita melihat kepada aturan pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan tender tidak boleh satu perusahaan memenangkan lebih dari satu kali nah ini yang terjadi sampai dua kali walaupun misalnya di tahun yang berbeda ini juga bisa berpotensi atau ada dugaan perusahaan favorit yang dilakukan oleh Oknum Kominpo nah perusahaan ini yang memenangkan tiga tender dari empat tender terkait dengan proyek survei dan penyusunan indeks kemerdekaan pers yakni PTS dengan nilai proyek dari tiga yang dibenangkan sekitar 7 miliar rupiah oke sekian terkait dengan salah satu temuan proyek di Kementerian Kominpo saya jajan berjaman terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih